Selamat pagi teman-teman, kelelaka dan bapak ibu guru Sekarang sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini Mari kita menyanyikan lagu Kucinta Guladat Tuhan Disambung Kukasih Tuhan Kau terima kasih Tuhan Kucinta Guladat Tuhan Terjali mesra sekali Semasa menangsi Betapa semangat menjadi tuaganya Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kulihat di wajahmu Kemudian Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Kukasih kau dengan kasih Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Atas anugerahmu kepada kami Engkau tolong Membangun kami Memberikan tubuh yang sehat Dan memberikan kami hari yang baru Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu Pimpin kami, tolong kami Supaya kami bisa mendengarkan Yang baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi anak-anak Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah sekarang kita mau baca dulu bacaan Kita pada pagi hari ini Kita ambil dari perjanjian lama Kejadian pasal 18 Ayat 16 sampai 32 Tapi kita hanya membacakan Ayat 20 sampai 26 dan 32 Sesudah itu berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya banyak kelukesan orang Tentang Sodom dan Gomorrah Dan sesungguhnya sangat berat dosanya Baiklah aku turun Untuk melihat apakah benar-benar Mereka telah berkelakuan Seperti kelukesan orang Yang telah sampai kepadaku Atau tidak Aku bendat mengetahuinya Lalu berpalinglah Orang-orang itu dari situ Dan berjalan ke Sodom Tetapi Abraham masih tetap berdiri Di hadapan Tuhan Abraham datang mendekat Dan berkata Apakah engkau akan melenyapkan orang benar Bersama-sama dengan orang Pasik Bagaimana sekiranya Ada 50 orang benar Dalam kota itu Apakah engkau akan Melenyapkan tempat itu Dan tidakkah engkau mengampuninya Karena kelima puluh orang benar Yang ada di dalamnya itu Jauhlah kiranya Daripadamu untuk berbuat demikian Membunuh orang benar Bersama-sama dengan orang Pasik Sehingga orang benar itu Seolah-olah sama dengan orang Pasik Jauhlah kiranya yang demikian Daripadamu Masakan hakim segenap bumi Tidak menghukum dengan adil Tuhan berfirman Jika aku dapati 50 orang benar Dalam kota Sodom Aku akan mengampuni seluruh tempat itu Karena mereka Ayat 32 Katanya Janganlah kiranya Tuhan murka Kalau aku berkata Lagi sekali ini saja Sekiranya 10 didapati di sana Firmanya Aku tidak akan mengusnahkannya Karena yang 10 itu Bacaan kedua Dari Lukas pasal 10 Ayat 25 Sampai 37 Pada suatu kali Berdirilah seorang ahli Taurat Untuk mencoba Yesus Katanya Guru Apa yang harusku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kau baca di sana Jawab orang itu Kasihilah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanku Dan dengan segenap hatimu Dan kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesama ku manusia Jawab Yesus adalah seorang yang turun ke Yerusalem Yang turun dari Yerusalem Ke Yerifu Dia jatuh ke tangan Penyamung-penyamungan Bukan saja merampoknya Harus habisan Tetapi yang juga memukulnya Dan yang sesudah itu pergi Meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun Melalui jalan itu Yang melihat orang itu Tetapi ia melewatinya Dari sebelah jalan Demikian juga seorang lewi Datang ke tempat itu Tetapi ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya Dari sebelah jalan Lalu datang seorang samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyeraminya Dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai Tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan Lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Siapakah diantara Ketiga orang ini Menurut pendapatmu Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh Ketamu penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan Belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Dan perbuatlah demikian Nah tadi pertama Bacaan kita Tentang kisah Abraham Tapi coba dulu kalian lihat Gambar Gambar Sebentar Sudah dilihat ya Nanti habis itu Iwakan Menyampaikan apa maksud Dari gambar ini Nah kembali lagi kepada Abraham Pasti kalian sudah sering dengar ya Di sekolah minggu Tentang cerita Abraham Dan cerita Sodom dan Gomorrah Nah Sodom dan Gomorrah ini Ternyata Adalah kota Dimana orang-orang Di dalamnya itu Penuh dengan Kejahatan Orang-orang yang ada Di dalam kota itu Tidak takut Akan Tuhan Mereka tidak melakukan Firman Tuhan Mereka selalu melakukan Sesuai apa yang mereka inginkan Kejahatan-kejahatan Dimana Tuhan mereka Perbuat Tidak ada kasih disana Tidak ada Kepedulian disana Ya Semua disana Hanya Mementingkan Keinginan sendiri Keegoisan Sendiri Dan Tidak peduli Dengan orang lain Mereka betul-betul Sangat-sangat Jahat Dan Tadi Tuhan menyampaikan Kepada Abraham Bahwa Kota Sodom dan Gomorrah Ini Sangat Banyak dosanya Dan Apa yang akan terjadi Sodom dan Gomorrah Ini akan Dijatuhi Hukuman Oleh Tuhan Oleh karena Dosa mereka Yang Sudah sangat berat Dan mereka Tidak mau Bertobat Nah Ketika Abraham Mendengar Dari Tuhan Tentang Bagaimana Kehidupan Sodom dan Gomorrah Dan tentang Penghukuman Yang akan Diterima oleh Mereka Abraham Lakukan apa Ia berdoa Ia memohon Kepada Tuhan Tadi kita membaca Percakapan Permohonan Abraham Nah Tuhan Sekiranya Di kota itu Ada 50 orang Yang benar Apakah Tuhan Masih tetap Akan Menghukum Kota itu Luar biasa Tuhan Menjawab Aku Tidak akan Menghukum Sodom Dan Gomorrah Oleh karena Ke 50 orang Itu Nah Abraham Memohon lagi Jikalau 45 orang Yang benar Terus lagi Jikalau Ada 40 orang Yang benar Di kota Sodom Terus lagi Jikalau Ada 40 30 orang Lanjut lagi Abraham Berdoa lagi Memohon Kepada Tuhan Jika ada 20 orang Atau Tuhan Jika ada 10 orang Saja Yang benar Di kota itu Apakah Tuhan Akan tetap Menghukum Kota itu Jawab Tuhan Aku Tidak akan Menghukum Kota itu Karena 10 orang Itu Nah Tapi Nyatanya Di sana itu Tidak ada Orang benar Tetapi Oleh karena Permohonan Abraham Kepada Tuhan Masih Saya masih ingat Siapa Saudara Atau Konakan Dari Abraham Itu Mereka Diselamatkan Oleh Tuhan Nah Kita Lanjut Ke Lukas Pasal 10 Ya Pasti Anak Anak Sudah Sering Dengar Di Sekolah Minggu Kisah Tentang Orang Samaria Yang Murah Hati Nah Ternyata Ceritanya Suatu hari Ada seorang Karisi Datang Mau Apa Mencoba Yesus Bukan bertanya Betul ya Bukan bertanya Benar Karena Ketidak Tahuannya Tetapi Karena Dia hanya Mau mencoba Yesus Bagaimana Jawaban Yesus Bagaimana Tanggapan Yesus Atas Pertanyaannya Apa yang Dia katakan Apa yang Dia tanyakan Dan Pertanyaan Guru Apa yang Harusku Perbuat Untuk Memperoleh Hidup yang Kekal Terus Yesus Tadi Katakan Menjawab Malah Balik Bertanya Apa yang Tertulis Dalam Bukum Taurat Apa yang Kamu Baca Di Sana Orang Parisi Itu Menjawab Dengan Lengkap Kasih Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Akal Budimu Dan Terus Lanjut Lagi Kasih Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Yesus Menjawab Jawaban Itu Benar Perbuatlah Demikian Maka Engkau Akan Hidup Tapi Ini Orang Parisi Ini Tidak Puas Ada Kesombongan Di Dalam Dirinya Dia Menunjolkan Diri Dia Mau Pamer Bahwa Dia Itu Orang Hebat Bahwa Dia Itu Orang Yang Sangat Baik Bahwa Dia Itu Orang Yang Sangat Pintar Dia Bertanya Lagi Siapakah Sesamanku Manusia Itu Yesus Yesus Bercerita Ada Seorang Yang Dari Yerusalem Ke Yeriko Tengah Jalan Dia Dirampok Tadi Dikatakan Di sini Penyamun Sama Dengan Perampok Dia Dirampok Habis Habis Sesudah Dirampok Dia Dipukulin Lagi Karena Dia Berusaha Berontak Berusaha Melawan Dia Dipukulin Sampai Terluka Berdarah Semua Memat Dan Tidak Berdaya Sesudah Itu Dia Ditinggalkan Begitu Saja Setengah Mati Kata Yesus Sangat Mengerita Sudah Habis Harta Bendanya Dia Dipukulin Dia Dihajar Habis Habisan Oleh Perampok Perampok Itu Dan Ditinggal Hampir Mati Nah Yang Uniknya Disini Yang Menarik Yang Menarik Tidak Berapa Lama Ada Seorang Imam Lewat Dan Dalam Perjalanan Itu Dia Melihat Tapi Mungkin Dalam Hati Imam Itu Saya Enggak Terminal Mungkin Kayaknya Sudah Mati Dia Pergi Tanpa Melakukan Apa-apa Tidak Berapa Orang Leli Juga Lewat Dia Hanya Melihat Setelah Dilihat Sudah Ditinggalkan Nah Tiba-tiba Lagi Ada Orang Datang Ternyata Ini Orang Samaria Ketika Ia Melihat Orang Itu Yang Sudah Tidak Berdaya Dia Turun Dari Kledanya Dia Melihat Mengamati Terus Waduh Ada Timbul Belas Kesihan Di Dalam Hatinya Dia Membersihkan Muka Lukanya Sesudah Itu Dia Oleh Semihnya Dan Anggul Apakah Sudah Selesai Tidak 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 Bajunya Tidak Ada 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 Robek Dia Angkat Dia Letakkan Di Keledanya Dan Membawa Orang Tersebut Ke Peminapan Setelah Di Peminapan Tetap Dirawat Ternyata Orang Samaria Ini Besok Paginya Mau Pergi Dia Menitip Orang Ini Ke Orang Yang Punya Penginapan Sambil Memberikan Uang Dan Memberikan Pesan Tolong Ini Dirawat Sampai Ia Sehat Dan Berikan Apa Yang Ia Perlukan Jika Uang Ini Kurang Kalau Saya Kembali Akan Ganti Nah Setelah Cerita Itu Yesus Bertanya Siapakah Orang Yang Mengasihi Dari Ketiga Orang Ini Anak Anak Tahu Siapa Kira Kira Ya Betul Orang Samaria Itu Tim Dan Orang Lewi Tadi Merasa Bahwa Saya Tidak Pantas Saya Tidak Layak Dan Aduh Saya Tidak Mengenal Orang Itu Saya Tidak Peduli Dan Saya Tidak Mengotori Tangan Saya Untuk Membantu Orang Tersebut Dia Sangat Dia Najis Karena Mungkin Saja Itu Sudah Mati Orang Samaria Ini Dari Tengah Apa Di Israel Bahwa Orang Samaria Ini Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Tetapi Ada Kasih Di Dalam Hatinya Ia Peduli Dengan Sesamanya Abraham Juga Tadi Betul Orang Sodom Dan Gomorrah Memang Kenal Dia Tau Bahwa Di sana Juga Ada Keluarganya Ada Kerabatnya Dia Peduli Abraham Peduli Keselamatan Orang Orang Sodom Dan Gomorrah Sehingga Ia Memohon Jikalau Tuhan Kasih Kesempatan Jikalau Tuhan Berikan Pengampunan Untuk Sodom Dan Gomorrah Orang Samaria Juga Peduli Orang Itu Dia Tidak Kenal Tidak Salah Juga Sebetulnya Kalau Ia Tinggalkan Mertanya Tidak Kenal Dan Bikin Repot Mungkin Atau Aduh Jangan Jangan Sudah Mati Tapi Orang Samaria Ini Luar Biasa Dia Melakukan Hal Yang Sangat Luar Biasa Yang Menyatakan Kasih Begitu Peduli Kepada Sesamanya Orang Yang Ada Di Sekitarnya Orang Yang Ia Lihat Sengsara Orang Yang Ia Lihat Membutuhkan Pertolomanya Ia Peduli Nah Bagaimana Dengan Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Kalian Mengasihi Tuhan Bukan Sebagai Anak Anak Tuhan Hari ini Bacaan Kita Sesuai Dengan Tema Mengajak Kita Untuk Peduli Dengan Sesama Kita Jangan Cuek Tidak Mau Tengah Misalnya Contoh Dia Bukan Teman Saya Saya Tengah Kenal Sama Dia Saya Tengah Mau Bantu Biar Aja Terus Atau Ada Teman Atau Saudara Jatuh Biar Aja Dia Jatuh Emang Gue Pikirin Siapa Suruh Dia Tengah Hati Hati Anak Tuhan Di Firman Tuhan Katakan Kita Tengah Boleh Sikap Seperti Itu Kita Harus Menjadi Anak Anak Tuhan Yang Memiliki Kepedulian Kepekaan Memiliki Kasih Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Membutuhkan Perhatian Kita Nah Di antara Kalian Ya Antara Teman Teman Saling Membantu Nah Tadi Anda Di gambar Awal Ya Ada Orang Orang Yang Kesusahan Ada Anak Anak Yang Kesumpitan Mendapatkan Makanan Ada Juga Yang Jatuh Dan Terluka Nah Ketika Kita Melihat Itu Adakah Di dalam Hati Kita Ada Rasa Ada Rasa Kasihan Atau Ada Rasa Waduh Seperti Abraham Berdoa Memohon Tuhan Berikan Pertolongan Mu Kepada Orang Itu Tuhan Tolong Tolong Anak Itu Supaya Dia Bisa Mendapatkan Makanan Nah Kalau Anak Anak Mungkin Tidak Lihat Tidak Melihat Atau Tidak Pernah Ketemu Ada Yang Susah Atau Ada Yang Jatuh Berpapasan Bagaimana Cara Kita Peduli Dengan Sesama Bagaimana Cara Kita Peduli Dengan Orang Lain Kita Ikut Seperti Tadi Bapak Abraham Itu Berdoa Karena Pasti Dan Kita Juga Pasti Tidak Tau Orang Banyak Yang Mungkin Di sekitar Kita Di antara Teman Teman Ada Yang Kesulitan Belajar Atau Ada Kesulitan Dalam Hal Kebutuhan Kebutuhan Mereka Ada Pergumulan Atau Ada Yang Sakit Sekarang Sebagai Anak Tuhan Mari Kita Belajar Peduli Dengan Cara Mendoakan Mereka Jangan Hanya Kita Mendoakan Diri Sendiri Tapi Mulai Hari Ini Kita Belajar Mendoakan Orang Lain Mendoakan Teman Teman Mendoakan Orang Orang Yang Kita Kenal Ya Bagaimana Anak Enak Mau Ya Oke Mari kita Berdoa Tuhan Terima kasih Untuk firman Yang sudah kami Dengarkan Dan Rolongkan Barusan Saya Tuhan Kau yang Berkati kami Agar kami Bisa Seperti Abraham Yang Mendoakan Orang Lain Dari Sini Kami Dapat Ninyat Kami Dinyatkan Kembali Untuk Tidak Mendoakan Diri Sendiri Saja Tapi Juga Mendoakan Orang Lain Ya Tuhan Kami Juga Berdoa Agar Perbuatan Kami Bisa Seperti Orang Samaria Yang Peduli Terhadap Orang Lain Ya Tuhan Doa Kami Dan Tuhan Yesus Kami Sudah Berlalu Ucap Syukur Amin Tuhan